Bismillahirrahmanirrahim Kata caranya adalah Ini kata caranya Masya Allah Disebut dengan Al-Afid Tadi kalau seandainya puasa Berarti puasanya tadi apa? Yang paling bagus menung puasa terbaik adalah dengan kurma Ni'ma sahur al-mu'min al-thamar Senikmat-nikmat Sahurnya seorang mu'min adalah kurma Kalau orang Indonesia gak bisa sahur makan kurma Ya sudah makan nasi Tapi nanti usahakan kurma Untuk mendapat fadilah yang satu ini Sebenarnya kurma saja tanpa nasi Justru itu lebih baik Kurma apalagi digabung dengan timun Semangka atau melon Dengan panas dingin Lebih sempurna lagi Ketika ada seorang ngatakan Saya besok pakein kerja berat Kalau kerja berat saya harus makan nasi sama daging Justru salah Orang puasa katakan Sahurnya makan berat sama makan nasi Sedangkan di pagi hari Sampai siang jadwal tubuh Ya diantaranya jantung Liver Limpa Bahkan ginjal juga Semua mereka membantu mencuci racun Berarti organ sudah lelah Kalau sahurnya sahur berat Organ sudah lelah Dikasih tambah berat Lihat Habis sahur Salat subuh Dia ngantuk Kenapa? Lelah Liver lelah Ya Kerja Sudah liver sudah lelah Jantung ginjal sudah kelelahan Dia kerja dalam keadaan Sudah kelelahan Kalau kurma Ya Seandainya sahur Sahurnya makan daging Bagi liver berat Di metabolisme Butuh waktu 4 jam Coba kalau kurma Hanya 10 menit 15 menit Kalorinya sudah disebarkan seluruh tubuh 3 biji kurma Sama dengan kalori sepiring nasi Masya Allah Ya Sangat simple Justru enak Dan gak berat Bagi tubuh Justru membantu proses Cuci racun Nah Jadi apa? Ini bikin awet mudai Seperti ini Ya Gak membuat organ cepat usang Karena kelelahan Ya Awet muda Awet tua Ya ini resepnya Nah Rahman ya warahimakumullah Jami'an Demikian pula Kalau lagi gak puasa Makan pagi apa? Kata Al-Hafid Caranya Kalau mau pakai Menerapkan hadith ini Menu pagi yang pertama kali Kurma ajwa Dan makan pagi Kapan jam makan pagi yang terbaik? Ingat Kalau saya gak bilang dari Nabi Jangan bilang dari Nabi Ya Karena dari beberapa disiplin ilmu yang lainnya digabungkan Jam makan terbaik untuk makan pagi adalah Jam tujuh sampai jam sembilan Ya Kalau bangun tidur Bagusnya Minum air Nabi Atau kalau gak air Nabi Bisa minum air madu Yang penting yang manis-manis Karena ketika bangun tidur Ketika perut kosong Adalah yang Manis-manis yang paling bagus Paling bagus untuk liver Dan limpa Adalah yang manis-manis Lihat sahurnya Apa kata Nabi? Ni'mat sahru Numin tamer Sahur terbaik-baik Makan kurma Seni imat-imat sahur Makan kurma Coba Ketika buka puasa Kurma juga Ketika tahnik Bayi baru lahir Kurma juga Nah ini ketika pagi Lalu sarapan Minum madu sama Nabi Itu namanya bukan sarapan Ya Sarapan yang terbaik Adalah jam tujuh sampai jam sembilan Kenapa? Itu jadwal organ lambung Bekerja maksimal Sudah siap Ya Jangan jam enam Makan nasi uduk sama ayam Ya Bukan haram Bukan makro Halal Ya Halal Enam Oleh karena itu Jam-jam ini dipele Jam tujuh Jam sembilan Makan buah Yang pertama Pilih yang manis Kalau buah yang masam-masam Nanti agak Siangan dikit Enam Ini masya Allah Orang yang kena ged Asam lambung Obesitas Perut gendut Ya Kemudian Alhamdulillah Dengan izin Allah Sudah berapa banyak Orang yang testimoni Sembuh dari Kankernya Dari stadium Stadium 1 Sampai stadium 3B Dengan izin Allah Sembuh Dengan apa? Cara pola makan Seperti ini Masya Allah Barakallahu fikum Terima kasih Terima kasih